Papa nih, kemana aja gak pulang-pulang Papa udah berapa lama gak pulang-pulang gak ketemu aku Papa mau, aku panggil uncle lagi Alhamdulillah, akhirnya Kak Lea punya sosok yang bisa dipanggil Papa Karena selama ini dia kan belum pernah Maksudnya belum pernah ngomong atau manggil seseorang dengan sebutan Papa Akhirnya sekarang ada Ibu dan dia manggil Papa Aku senang banget, Alhamdulillah Momennya aku tetap tahu lagi seperti apa Tidak, Tidak, Tidak Tapi momen-momen itu gimana saat Kita syok, karena ada yang ngajarin Dia nanya, sebelum kita nikah ya Dia nanya gini, dia kan manggil uncle Uncle mau gak jadi Papa aku? Gitu, kita dan Aku langsung sedih Itu Ririn, kalau gue tau dong Yes Lalu dia diketin anaknya dulu Dia jago nih Dia jago nih, mocol banget Dia suka banget sama ayah Aduh Karena dia orangnya mocol Terus suka bercanda Terus dia suka main juga Dan anaknya tuh smart banget Apa yang kita obrolin tuh Terkadang dia punya pemikiran Yang di luar ekspektasi kita Ternyata dia tuh bisa lo Punya jawaban seperti itu Yang harusnya tuh adanya cuma di orang-orang dewasa Tapi Saya Saya gak melihat malah ketu Atau ketuahan gitu Enggak, tapi lucu jatuhnya Karena dia punya pola pikir gitu Dan cara menyampaikan ala khasnya Yaya Dan itu Jujur buat saya sih hiburan banget Setelah kerja di luar Terus ketemu anak Terus dia bisa Kasih Dia bisa ketawa Kita bisa Seru-seruan baru Kayak gitu Malah kamu sering minta lu Iya Kalo belum pulang Sebuah ditanya Waktu itu yang pas ke Kalimantan apalagi Dia sampe marah-marah Sebenernya dia menyorahkan Apa yang aku ingin lakukan Tapi udah keluar Dia Jadi yang bagus aku Ada yang wakilin Apa di situ lu kali ini? Gak dong Gak Dia sendiri Dia bisa Dia sendiri Papa nih Kemana aja Gak pulang-pulang Papa udah berapa lama Gak pulang-pulang Gak ketemu aku Papa mau Aku panggil uncle lagi Oh iya sih Papa mau Aku panggil uncle lagi Oh jangan lah Papa pulang Papa pulang Sekarang ini Kalau menunjukkannya gimana? Pak 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 Aku bilang aja Memang keadaannya kita Ini Dia seminggu di luar kota Terus gak bisa dihubungin Terus dia yang kayak Oh papa mana kok gak pulang pulang Terus dia telepon juga Kayaknya gak nyambung Jadi dia kesel sendiri Aku kayak jelasin disana Gak ada sinyal Jadi emang gak bisa dihubungin Akhirnya dia ngerti Terus pas pulang-pulang Dia bilang Apa hitam banget Dari mana sih? Jadi dia gitu Jadi ada aja kayak Kebakar dia bilang Kau gue telepon Kayak gitu sih Karirin supportnya gimana? Tentu Mbak Imlo kan Jangan trafficnya jauh gitu kan Gimana? Ada program Expedisi itu Oke Supportnya yang pasti Satu hati-hati Kedua Jangan sampai gak pulang ya Terus itu Aku lebih kayak Menyiapkan segala sesuatu yang dia perlukan Kayak kita film Nah, ngaragaan tadi aku pulang Lalu gak pernah sholat Karena kan kita gak pernah tau Disana bersih atau enggak Karena aku besar juga di Kalimantan Jadi aku tau persis sebutan Disana seperti apa Aku bilang Jangan sembarangan Jangan nyebut sesuatu yang kurang baik Karena disana Enggak boleh banget tuh Mesti hati-hati yang kayak gitu-gitu Dan Aku akan izinin sih Andai kamu pergi-pergi lagi Gak apa-apa Tapi yang penting ada sinyal Gitu Kamu beli sinyal ya Gitu Kamu beli sinyal ya Satelit pala apa Apa? Aku lagi nyari Satelit pala apa yang singkat Buat kita berdua Bisa publikasi terus Wah Pokoknya boleh pergi kemana aja Yang penting Kabarin Kabarin Terus tinggal pulang Masya Allah Masya Allah Kan pacaran kemarin Terus Makan Sampai sekarang Pacaran Ya Siapa rumah tangga tuh Ada kebiasaan-kebiasaan Kamu beli dengan karyanya tuh Seperti apa Sampai dua diri Saya gak apa Kebiasaan Yang unik yang lucu Ya lu udah cerita sih Kalau via RIRIN Kebiasanya detail banget Jadi kalau sebelum buat kamar tuh Make sure lagi Coba memang kadang Saya akhirnya Sebab lupa Kadang Dia merasa udah Oke Udah lengkap Udah Jadi watercota Ada yang lupa Gitu Nah RIRIN tuh Dia Miss preparation Dan juga Already Di Apa Tertata rapih Terstruktur Orangnya Kalau mau pergi tuh Apa yang mesti dibawa Terus Jaga-jaganya Apa Alat-alat kebersihan Apa itu Mesti Bawa Kayak Misalnya berlipu Kita bawa Ini Bawa itu Terus vitamin Alat sulat Disini Terus Alat-alat mandi Disini Pakaian kamu ada disini Ini ada disini Terus Kalau ini buat belanja Ada kantong Apa Kantong belanja Ada disini Kan Ada plastik sekarang Itu semuanya tuh Tapi Dia inget Mapping Tempatnya Kalau Saya kan ya Dulu kan Anak backer nih Anak ransel Jadi apa aja Masukin 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 Alat-alat mandi Terbeli aja Jadi gak perlu Beban Nah bedanya sih Itu aja Masalah Terus Ya sekarang Kebiasaannya Dia suka bikin Masalah Masalah Kalau Kalau Kebiasaannya Yang Yang Akhirnya Akhirnya Sekarang mulai keliatan itu Sekarang sih udah mulai bubar Kayak mamanya Baju kotor sama Baju putih Suka disambungin sama Dia Mas Mas Masukin Baju kotor sama Aku agak bingung Baju kotor yang mana Baju putih yang mana Sama ya gitu Awal-awal pacaran tuh Masih kayak Maaf Mohon Sekarang udah gak ada Kalau sekarang udah gak ada Kalau Kayak di mata aja Dia bisa bontus Kami orang gitu Oh Ya Itu parameter Kalau Kita sama pasangan Kita udah saling menerima Iya Itu sih Cuman kalau di depan kamu Kamunya nyaman Aku nya gak nyaman Om Tapi ya gak apa sih Jadi dari kamu sendiri aja Oke Pokoknya kita berdua Namanya kan Kalau ngomongan Atau anak Itu kan adalah rezeki dari Allah Kapanpun diberikan Kita Insyaallah pasti akan siap Jadi Dikasihnya Kalau saya pengen aja Cuma Ijinin saya Rambut panjang lagi Iya Kenapa ya Hah Gak apa-apa pengen Dia kayak ngerasa ganteng Tapi karenanya disukanya gimana Oh Kayak yang apa aja Dia pasti nyaman Iya Dan dia dingin Mbak Rambut Gak lucu Mulai balas ini Hahaha Mulai balas ini Tunggu ganteng kan Tunggu ganteng